hai 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 guys welcome back to my channel ya salam hari jumpa hari ini yang pasti hari yang berkah kita doakan apa yang kita usahakan hari ini apa yang kita cari hari ini pemudahkan riskinya jodohnya yang paling penting sehat-sehat ya kalian yang pasti kontennya selalu positif itu dan tidak mengganggu-gugat negara-negara lain tidak ada namanya berantem-berantem ya guys belum selesai isu dengan barin di mana kita tahu Amerika akan datang ke GBK tapi selama ini March 2025 tetapi mereka sudah banyak demannya sudah banyak mintanya mana dengar-dengar cerita mereka tidak mau datang ke GBK gas gara-gara isu kemarin olah mereka takut nanti di Ambruk sama-sama itu Indonesia kalau dilihat kenyataannya sudah jelas ya kalau Anda takut maksudnya Anda salah dengan dengan tindakannya memohon untuk menukar venue gas dia tidak mau main di GBK maunya di luar Indonesia Aduh sih banyak sekali media-media luar yang menyatakan bahagian terlalu manjak dan channel 2 dari ini komentar media Malaysia usai bahagian laporkan Indonesia ke FIFA dan FC yang salah malam melaporkan kepada FIFA ya aduh ini goblok ini ada pola lama-lama let's go to the video ini komentar komentar itu adalah seharusnya menjadi tiga mata pertama untuk Indonesia di 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 pusingan kelekatan itu tesis aku ya ya media tetangga seperti Malaysia turut menyoroti polemik terkait permintaan Bahrain agar laga tandang melawan Indonesia digelar di tempat netral mereka menyebut langkah Bahrain tersebut sebagai tindakan konyol dan menilai Bahrain takut menghadapi kekuatan timnas Indonesia di kandangnya sendiri takut main di GBK ini adalah hal paling konyol yang pernah abang dengar Federasi sepak bola Bahrain meminta agar laga kedua Indonesia versus Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan dipindahkan ke tempat natural atau dimainkan di luar Indonesia demi alasan keamanan permintaan tersebut menyusul serangan online yang diterima timnas Bahrain dari netizen Indonesia usai insiden kecurangan wasik pada pertemuan pertama mereka sejujurnya bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain kami yang nitral juga kesal dengan perilaku mereka dari para pemain Bahrain yang suka berguling-guling di padang dan mendapat bantuan dari diwasi kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak dengan mengijik dan mengshina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti pemain dengan lezer dan kemarin seorang ini Bahrain ni banyak sekali ya minta-minta-mintanya ya ya tentang AFC kepalanya orang-orang Bahrain jadi ya seenaknya mereka dan paling lucu ini tandangnya ke Indonesia tapi mau main di apa stadionya lain itu sudah dua permintaan yang menurutku tidak masuk akal sama sekali dia sudah bikin ular dan sekarang dia mau minta dijaga keselamatannya oh nggak mungkin terkena Bahrain mengeji Indonesia dengan mengolong-ngolong lagu kebangsaan Indonesia saat kalah dari China bagi apa melaga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap di mainkan GDK jangan jadi AFC mafia biarkan Bahrain di pantai cukup banyak dipandang atas tindakan mereka sebelumnya pasukan Bahrain takut dengan timnas Indonesia dalam game yang lepas Bahrain rasuah Wessit tetapi sekarang mereka nak rasuah FIFA dan juga AFC memang bapak pasukan Bahrain mahu perlawanan menentang Indonesia ditukar ke lokasi yang baru demi keamanan tetapi PSSI mahu perlawanan ini berlangsung dekat Indonesia PSSI akan membuat surat kepada AFC dan mereka akan menjaga keamanan pasukan Bahrain kalau pasukan Bahrain takut sangat lawan dengan timnas Indonesia lebih bagus duduk dekat rumah nonton upen-upen sahaja lagi bagus Bahrain takut nak datang Indonesia serius lah so baru-baru ni Bahrain Football Association ada mengeluarkan statement berkaitan dengan insiden ni guys ini setelah banyak insiden-aksiden yang Bahrain lakukan sampai sekarang mereka takutnya dan mereka baru tahu siapa itu Indonesia dan sekarang kita tengok screen pun main dikandang negara lain tidak ada takut-takutnya tapi untuk pertama kalinya Bahrain takut untuk datang ke Indonesia untuk game selanjutnya guys hahaha terlaku pada tempoh hari mesti orang-orang Indonesia tahulah pasal apa yang kena dua sama last minit tu kan even sudah pun minit 99 tiba-tiba referee takut we sell dan Bahrain dapat gol kedua jadi sejak daripada itu memang social media Bahrain player apa semua memang kena attack lah dengan orang-orang Indonesia jadi Bahrain FA pun mengeluarkan statement pasal benda ni dan dalam statement perenggan seterusnya dia tulis mereka merisaukan keselamatan player-player Bahrain bila bertandang ke Indonesia nanti tahu takut tahu cuak takut je mereka untuk menukar venue menukar tempat yang mana mereka akan berlawan dekat luar Indonesia oh so memang banyak betul dia demand first dia demand tak nak datang Indonesia yang kedua dia demand perlawanan seterusnya antara Bahrain dan Indonesia tidak diadakan di Indonesia waaah Jakarta, Bandung, apa semua tak ada dekat negara lain ok PSSI telahpun mengeluarkan statement menjawab kepada statement Bahrain ni yang dia kata mereka nak perlawanan itu diadakan di Indonesia mereka akan memastikan pemain-pemain Bahrain ni selamat guys ini takut kerana saya ya berani kerana benar dan Bahrain memang takut untuk bertandang ke Indonesia dimana mereka tahu mereka bersalah ini kalau mereka tidak rasa bersalah tidak mungkinlah mereka takut yang mana kita tahu Indonesia ni kalau namanya musuh sudah masuk di kandang jadi kalian tidak akan keluar untuk selamanya hahaha oleh penyokong-penyokong Indonesia lah so korang komen pendapat korang dekat bawah setuju ke tidak dengan statement Bahrain ni bagi aku simple sahaja kalau Bahrain tak nak lawan di Indonesia mengikut rules mengikut peraturan Bahrain straight away akan kehilangan 3 mata ok kalau dia tak nak datang Indonesia maknanya match tu profit lah maknanya Indonesia dapat 3 point mudah-mudah sahaja betul jadi apa istilahnya kalau si Bahrain tu tidak mahu datang ke Indonesia dia sudah kasih sahaja point tu ke Indonesia jadi Indonesia tidak perlu bertanding tanpa bermain jadi yang menang-menang tanpa bertanding lah ya yang sudah kalau tidak mahu datang ke Indonesia tapi bagi aku mestilah penyokong-penyokong Indonesia nak Bahrain datang ke Indonesia mereka tidak sabar untuk perlawanan ini berlaku walaupun lambat lagi sebenarnya tak silap aku bulan Mas pada tahun 2025 masih lama ya saya menonton daripada awal sampai habis itu adalah seharusnya menjadi 3 mata pertama untuk Indonesia di di pusingan kelaikan paling ini itu tesis aku i feel the same way mungkin dia macam inilah aku takkan sampai tahap aku tak nak sampai tahap yang aku mengatakan ada elemen korupsi ataupun ada elemen menipu kalau pun ada tak apa itu itu nanti because ramai yang pernah ada beberapa individu yang pernah tujuh percayaan kan ini negara Arab yang respect ke Indo itu cuma Iraq dan Iraq negara Arab yang no drama ini menurutku ya kamu komen di bawah mengatakan bahawa ini adalah seorang pengadil yang memiliki etika yang tinggi nilai etika yang tinggi so aku tak kenal pengadil ni aku tak pasti dengan track record dia so aku tak nak komen pasal keputusan-keputusan dia ni adalah pre-meditated ke apa takde tapi bagi aku it is very possible terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih